Kita beralih ke informasi lain, tak hadir pemeriksaan Baris Krim Polri pada Kamis lalu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, beralasan sakit karena mengalami patah tulang di tangan kirinya. Saudara, meski mengaku sakit, Panji Gumilang pada Sabtu siang terlihat memantau kondisi sebagian taman dan bangunan di pintu gerbang depan Pondok Pesantren. Saat ditanya absen dari pemanggilan Baris Krim Polri, Panji Gumilang menyatakan bagian tangan kirinya sakit karena mengalami patah tangan sehingga tidak bisa memenuhi pemanggilan Baris Krim Polri. Penyidik Baris Krim Polri akan memanggil kembali istri dan anak Panji Gumilang. Istri Panji Gumilang akan diperiksa terkait kasus tugaan penodaan agama dengan terlapor Panji Gumilang. Sebelumnya, Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri sempat memanggil istri Panji Gumilang Jumat lalu, tapi tidak hadir. Sementara itu, Panji Gumilang akan dipanggil ulang tanggal 1 Agustus 2023 sebagai saksi untuk menjelaskan polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Meski demikian, pihak kuasa hukum Panji Gumilang belum bisa memastikan apakah kliennya akan hadir. Istri Panji Gumilang, kita panggil pertama tidak hadir, kita merencanakan panggilannya adalah minggu depan terkait saksi. Kita pindah, pisah. kami panggil sebagai saksi untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi perbuatan ataupun yang dituduhkan oleh pelapor. Sampai saat ini, kita sudah menerima tiga laporan polisi dan dua pengaduan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.